Biasa kita mendengar jangan menghakimi, tapi hari ini yang saya mau sampaikan adalah boleh menghakimi. Bapak ibu mana lebih senang menghakimi atau tidak menghakimi? Boleh, boleh menghakimi. Iya, karena memang menghakimi itu enak ya. Waktu lihat orang, dia ini kurang begini, begini, begini gitu ya. Nggak diajari pun rasanya gampang saja. Seminggu yang lalu saya ke kampus, karena ke Medan, biasanya online, tapi karena ujian saya ke Medan. Pulang dari sana saya naik sutra. Waktu saya naik, di bangku belakang supir, bangku dua itu ya, belakang supir, kosong satu, saya mau duduk situ. Lalu yang duduk situ bilang, Dek, udah ada orangnya. Oh yaudah, saya mundur, ternyata yang kosong adalah bangku tempel, saya duduk di situ. Saya tunggu-tunggu, jalan, mobil di mana ya kawannya naik. Rupanya sampai pancur, nggak ada orang naik. Lalu sewa makin banyak, karena waktu itu, saya lupa mungkin kejadiannya habis-habis longsor di Sembahe. Jadi banyak orang kayaknya yang kemana tertunda jadi pulang. Jadi banyak sewa. Semua orang udah mulai naik, dan di tempat bangku tempel itu, akhirnya ada orang yang duduk lagi dengan saya, lalu ada lagi orang yang duduk lagi sebelahnya di bawah. Ada yang berdiri, mamak-mamak juga tiga berdiri, kan bayangkan ada tiga mamak-mamak berdiri, ada dua bapak-bapak yang berdiri. Berdiri pinggung mehangkai. Karena rapat sekali ya, rapat. Lalu ada orang mulai bilang, enak isikin jenak kundul enak. Yang duduk di situ diam aja, nggak bicara-bicara. Dan jalan terus, saya pikir nanti mungkin setelah Sembahe, entah di mana ada orang naik. Nggak ada, kadang-kadang ngerem gitu ya, kasihan mama-mama nyin, ikut lagi semua gini ya. Dan di situ tetap kosong. Iya nak enak, iya sekalak jenak, isi pelabrena jenak, iya ngenca jenak. Bapak ibu kalau kamu ada di situ, kira-kira apa dalam pikiran du? Karena sampai lu gendek, nggak ada orang duduk di situ. Apa yang akan kamu bilang? Kalau dia kawan du gereja, pasti kamu bilang gini. Apa gunanya firman Tuhan yang kau dengar selama ini? Kau nggak punya kasih, pasti bilang begitu ya. Tapi kalau kita kembali pada dia, saya pikir mulai begini. Mungkin dia orangnya pertama gini, dia takut covid. Jadi dia bayar di sebelahnya ini. Jaga jarak, kan pemerintah bilang jaga jarak. Jadi dia jaga jarak, dia bayar, kosong, ya jangan kita duduk. Dia memang bayar, jadi kene pun nggak ngomong, supir pun nggak ngomong. Karena dia dari awal ternyata udah bilang, ini ku bayar. Jadi kosong sampai lu gendek. Karena aku turun roh-ngendek ya, baru setelah itu nggak mungkin lagi ada orang naik. Nah yang kedua, akhirnya pikiranku begini. Jangan-jangan dia yang kena covid. Jadi dia sedang menjaga kita semua ini. Nanti kalau aku taruh orang sini, kena kam, kan gitu. Betapa banyak, sering kita sudah tidak sejahtera, pusing. Ngapain lah ini bapak-bapak ini, tengok kami semua bejibun, begini. Bisa saja yang pertama itu tadi, dia nggak mau kena covid. Nah aku males lah, aku bayar pun 20 ribu, nggak apa-apa, 30 ribu. Yang penting, aku aman, dudukku aman. Mungkin yang kedua, biasa saja dia sudah merasa dirinya nggak sehat. Ngapain aku kasih-kasih orang kesempatan duduk sebelahku bisa jadi dia juga kena covid. Kalau mungkin aku kena covid. Nah begitu maksud saya menceritakan bahwa hari ini kita akan belajar boleh menghakimi, tapi ada ketentuan-ketentuan yang harus kita pahami. Enak menghakimi, senang. Nggak diajar kita pintar. Kata-kata kita boleh banyak, fasih kita menghakimi. Tapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan supaya penghakiman itu tidak menjadi salah. Ayo kita buka Alkitab kita Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Dia bilang jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, tapi dilanjutkan di ayat 2. Karena dengan penghakiman yang akan kamu pakai untuk menghakimi, kamu juga akan dihakimi. Jadi ayat ini sebenarnya sedang berkata begini, boleh kamu menghakimi asal yang pertama, ingat syaratnya Bapak Ibu kalau mau jadi hakim, hakim-hakim di tengah rumah, hakim di gereja, hakim di keluarga, hakim di sekolah, di pekerjaan, boleh, kamu boleh jadi hakim. Tapi syarat yang pertama, penghakiman kita harus diikuti oleh kebenaran. Benar atau tidak, kita harus tahu dulu kasus ini benar atau tidak, baru boleh jadi hakim. Kalau tidak tahu benar atau salah, nanti ukuran yang salah itu yang kita ukurkan pada orang, firman Tuhan bilang, dipakai untuk mengukur kita juga. Jadi harus tahu dulu, ini masih isu, ini masih praduga, atau ini sudah pasti. Kita dengar, Mamak Sianu sudah salah jalannya sama Bapak Sianu. Kita dengar tetangga kita. Dia pun ternyata dengar lagi dari tetangganya, Mamak Sianu salah jalan sama Bapak Sianu. Dan belum tentu, tetangga yang sana dengar lagi dari sana, dan biasanya kalau kita bicara, di sini beda sama di sini. Di sini A bisa menjadi amin, bisa juga menjadi A+. Ada yang dikurang, ada yang ditambah, sampai sini. makanya sering kamu lihat, kalau misalnya kamu bicara hati-hati, bisa kamu bilang Ubi sampai sini jadi kola. Sampai sana bisa lagi jadi gaplek, bisa berubah-berubah dia. Itu makanya Bapak Ibu harus tahu dulu, ini betul atau tidak. Kalau salah silahkan jadi hakim. Kalau benar silahkan jadi hakim. Maksud saya kalau kamu tahu kebenarannya, betul-betul-betul, silahkan katakan ini salah, ini betul. Kalau kita tidak tahu seperti posisi saya tadi, saya diangkot juga pertama begitu, ih abang ini, gak ada pri kemanusiaannya. Aku pun karena gak berdirinya aku. Untungnya aku pakai rok ya, kalau aku pakai rok selalu, duduk-duduk gak dikasih berdiri. Itu trik juga ya, buat mamak-mamak, kalau mau kebedaan, gak ada mobil pakai rok. Pasti Bapak-Bapak berdiri. Kundul saja kan, kundul gitu. Saya pakai rok, langsung disuruh duduk, duduk-duduk. Saya pikir, kenapa dia begitu? Saya gampang menghakimi, padahal setelah saya pikirkan, bisa saja itu tadi. Dia yang gak merasa dirinya sehat, takut kita kena, sebenarnya jaga kita. Tapi penghakiman kita dengan mudah keluar, boleh menghakimi, asal kita tahu kebenarannya, sudah betul atau tidak. Kalau kamu tahu teman-teman curi, kasih tahu ini salah. Jangan kamu diam. Temanku kebaktian, satu komsel kami, kalau aku bilang nanti salahnya, tahu lagi orang yang lain malu, sudah tutup-tutupi saja. Tahu kamu teman-teman lakukan hal yang tidak baik, pasti. Kamu lihat, dia ambil barangnya, kamu lihat dengan mata kepala anda sendiri, ayo silahkan jadi hakim. Hakimi dia, bilang itu salah, gak betul. Tapi kalau masih orang lain yang bilang, kamu perlu selidiki dulu, jangan langsung menjadi hakim, kalau kita belum tahu, kebenarannya ini benar atau tidak. Kita sering mendengar, ada orang sudah 10 tahun di penjara, lalu setelah dia keluar, baru tahu bahwa bukan dia sebenarnya orang yang bersalah. Betapa sakitnya, betapa banyaknya korban yang sudah dilakukan, karena kesalahan hakim yang memutuskan ini salah, ternyata gak salah. keluarganya sedih, dia kepahitan, masa depannya terganggu, karena dia sudah penjara, padahal bukan dia yang salah. Dan penghakiman yang salah juga sering begitu, waktu kita tidak tahu, kebenarannya, kita merasa dia salah, bapak ibu kamu jangan salah, waktu kita melihat dia salah, penghakiman itu bisa berupa mata kita, yang sudah mulai memandang dia dengan lain. Mata kita ini langsung itu berubah, selama ini kalau biasa saja, ini kita lihat dari atas sampai bawah, oh rambutnya pun dah dicatnya, oh iya iya iya, perbaju nampinggol lain, padahal bisa saja dia ganti mode bapak ibu, karena tahun baru ya cat rambut baru boleh, boleh saja, kita mulai berpikir, oh iya iya iya, betul ini iya iya, aku lihat kemarin memang suka dia ke pajak pagi-pagi, lampas, pasti ada yang lain, lama pulangnya, kenapa penghakiman itu membuat mata kita berubah menghakimi, perbuatan kita juga menghakimi, duduk gak mau dekat, pesta-pesta kita sudah mulai menjauh, padahal sebenarnya kita tidak tahu, apa yang sedang terjadi, boleh menghakimi, tapi tahu kebenarannya, kasih tahu kiri-kanannya boleh menghakimi, asalkan tahu benar atau tidak ya, boleh, justru kita diajar firman Tuhan, tegurlah kalau salah, justru kita jangan jadi anak Tuhan yang acu tak acu, gak peduli, ah gak boleh kata firman Tuhan, jangan menghakimi katanya, kalau kamu tahu salah, tegurlah dengan kasih, tegur empat mata, kalau gak bisa empat mata, lapan mata, kalau gak bisa bawa ke jemaat, itu firman Tuhan bilang, iya, harus bawa ke jemaat, supaya ditegur salahnya, bukan didiamkan, kalau kita tahu, itu sudah benar ceritanya, jangan copy paste, langsung ambil semua, bawa, semua apa yang kita dengar, langsung kita telan mentah-mentah, ini betul semua, tidak ya, penghakiman harus diikuti oleh kebenaran, yang kedua, boleh menghakimi, syarat yang kedua, penghakiman harus diikuti oleh keadilan, di ayat yang keempat, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu, saya lihat semalam, dia bilang, selumbar itu, karena kita gak biasa pakai bahasa selumbar ya, apa itu selumbar? selumbar itu, kalau dalam bahasa Yunani, dia sebut karpos, karpos itu adalah serbuk kayu, waktu ada orang gergaji kayu, kan ada abunya, ada serbuknya, serbuk itu pun sudah kering, itulah karpos, itulah selumbar, jadi kering pula, dia harus kering, baru bisa disebut karpos, lalu dia hasil gergaji, dan abu yang halus itu, itu ada di mata orang, di mata andu gitu ya, ada di mata andu, padahal balok di mataku, balok ini apa, kalau dalam bahasa Yunani disebut dokos, dokos itu apa, kayu penyangga tiang rumah, dulu rumah belum seperti sekarang permanen, masih kayu, kan bayangkan penyangga rumah sebesar apa, jadi itu pasti besar, tinggi, itu ada di mata aku, lalu kulihat, ada selumbar di mata andu, mungkin enggak, tapi betapa sering kita begitu enggak adil, kamu marah-marah langsung kubilang, wih kakak itu tukang marah, tapi giliran aku marah, kamu bilang, tante kamu kok jadi tukang marah, aku bilang, aku ini marah pada tempatnya, alasanku ya, aku punya alasan, aku marah pada tempatnya, aku memang harus marah, tapi kalau kamu marah, langsung kubilang, oh tukang marah kakak ini, tukang marah bibi ini, enggak adil, kalau aku yang dinasihati, aku langsung berontak, bukan aku yang salah, tapi kalau kamu yang salah, aku mau selalu kamu terima apa yang ku nasihati, enggak adil, sama kan sering kita gitu ya, suami istri ya, kamu udah enggak kayak dulu lagi, pasti pengalaman dulu ya, dulu kamu begininya, sekarang udah berubah kamu, iya ibu-ibu, bapak-bapak jangan lupa, dulu itu promosi, ini aslinya, yang sekarang ini udah aslinya, itu promosi, namanya juga promosi ya, makanya iblis juga tawarkan, semua yang manis-manis, yang cantik-cantik, wah, itu promosi, nanti sungguhnya neraka, sesungguhnya, di dunia promosi, nah ada seorang suami istri, istrinya mulai mengeluh gini di mobil, dia bilang sama suaminya, kamu berubah pak, dulu lima tahun pertama kita menikah, kamu duduknya enggak pernah sejauh ini denganku di mobil, kita selalu rapat, dekat, kamu suka cerita, sekarang kamu berubah, duduk pun udah jauh kita, udah jarak kita, saya mau tanya bapak ibu, yang berubah sebenarnya istrinya atau suaminya? istrinya, karena supir enggak mungkin pindah, geser ke sana kemarin ya, supir itu pasti di situ, enggak mungkin dia makin jauh, atau makin rapat, setirkan di situ aja, enggak mungkin berpindah, yang berubah itu istrinya, betapa sering kita gitu, kita bilang kami yang salah, padahal kita yang salah, kita melihat selumbar di mata orang, padahal, ada balok, di mata kita yang perlu dikeluarkan, satu kali, Nabi Natan memperingatkan Daud, dalam kitab 2 Samuel pasal 12, mulai dari ayat 1, dia menceritakan begini, dia bilang, Natan datang pada Daud, dia bilang, Daud, ada satu cerita, ada satu orang kaya, dia punya banyak sekali lembu, dia punya sapi, dia punya kambing, dia punya domba, banyak, sampai enggak disebutkan jumlahnya, tapi ada juga satu orang miskin, dia hanya punya satu domba betina, satu saja, sehingga begitu sayangnya, orang miskin ini sama dia, makan pun dari tempat makannya, minum pun dari tempat minumnya, sampai seperti anak perempuannya dia, gitu ya di kitab 1 Samuel 12, lalu satu kali, orang kaya ini buat pesta, dia berencana potong, hewan, mau pesta mau makan, tapi dia sayang, padahal dia punya lembu, dia punya kambing, dia punya sapi, tapi dia merasa sayang, akhirnya dia pergi ke rumah orang miskin itu, diambilnya lah, satu-satunya, binatang yang dimiliki orang miskin itu, itu yang dipotongnya, waktu didengar Daud ini, marah dia, dia bilang gini, siapa orangnya, cari orangnya, dia harus dihukum, jahat kali dia, kata Daud, lalu kita tahu ceritanya, Bapak Ibu Natan bilang apa, kau orangnya, kau orangnya Daud, kenapa, karena peristiwa, dia mengambil Batsheba jadi istrinya, dia punya istri lebih dari satu, tapi Uriah istrinya cuma Batsheba, tapi dia bunuh Uriah, dia ambil Batsheba jadi istrinya, dialah yang diibaratkan Tuhan, seperti seorang kaya yang punya banyak, tapi mengambil punya orang yang sedikit, yang satu-satunya, tapi Daud bilang, siapa orangnya, padahal dia orangnya, sering kita bilang, oh gak cocok dia, padahal, lebih cocok kita yang terdakwa, kita bilang dia itu salah, gak betul, ke gereja keluar penghakiman-penghakiman kita, padahal lebih cocok kita yang dihakimi, lebih cocok kita yang terdakwa, makanya boleh menghakimi, asal diikuti keadilan Bapak Ibu, adil, kita boleh melihat, jangan dua tongkat pengukur kita, sama dia lain, sama aku lain, kalau aku diperkendor, kalau kamu dipertegas, tidak begitu, harus adil, dalam mengukur, dalam keadilan kita, ya, yang ketiga, boleh menghakimi, di ayat 5 katakan begini, hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas, untuk mengeluarkan selumbar itu, dari mata saudaramu, saya mau tarik ini kepada diri saya, saya orang munafik, saya pun tidak mau tutup-tutupi, banyak dosa dan kelemahan saya, saya pun sering menghakimi tanpa sadar, mungkin secara berbicara, mungkin, ya, tidak terlalu banyak, seperti yang kamu lihat, kamu lihat mungkin, ah nanti itu gak banyak bicara, karena di depan dulu aja, kalau di belakang dulu banyak juga, aku bicara, nah, saya munafik, Fimanto yang bilang apa, keluarkan dulu, di matamu balok itu, baru kau boleh menghakimi temanmu, supaya nampak kau yang selumbar itu, keluarkan dulu dari mataku, balok ini tadi, kurasa gak cuma menutupi mataku, seluruh hidupku, tubuhku sudah ditutupi balok ini, karena begitu besarnya, supaya aku bisa melihat dengan jelas, selumbar yang ada di matandu, artinya apa, aku periksa dulu diriku, kalau aku berani menghakimi orang, kau pemarah, kau itu tidak bisa mengontrol emosimu, maka aku harus memeriksa diriku dulu, apakah aku ini sudah bebas dari marah, apakah aku bisa mengontrol diriku, di sini ada beberapa yang bisa menyanyi, anak-anak kita ini ada beberapa yang bisa menyanyi, kalau seandainya, setelah dia besar nanti, dia terus dilatih, kepintarannya bernyanyi, vokalnya dilatih, akhirnya dia menjadi penyanyi yang terkenal, lagunya booming, sampai di mana-mana kita dengar, oh anak lo genda, GPDIS, lo genda itu, kamu udah, ke Korea dia dipanggil nyanyi, ke Sydney dia juga ada, mirip-mirip lah kayak Agnes Monica, ya kan, kita senang, wah itu dia, lalu satu kali, pemerintahan camat dolar rakyat ini bikin lomba, lomba bernyanyi, tingkat kecamatan dolar rakyat, lalu kita bingung, semua siapalah kita bikin jurinya ya, oh kita ingat, oh lagi pulang kampung dia, kemarin memang tinggal di Sydney, kita bikin namanya James ya, dia kan kayak Sydney Mohede ini sih, James ini ya kan, wah James lagi disini, coba ya kita panggil dia jadi jurinya, lalu waktu dia duduk di meja juri, dia bilang, oh itu fals, oh kamu tadi disini tarik napasnya terlalu cepat, harusnya diketukan sini, oh ini salah, kira-kira kamu bisa terima gak, dia berkomentar begitu, bisa, karena dia sudah lulus audisi, udah sampai Sydney, udah sampai Korea, kita bisa terima dengan gampang, tapi coba kalau misalnya ada satu orang, berusaha jadi juri, 10 kali dia udah ikut tanding, 8 kali kalah, lalu yang 2 kali ini, dia juara tapi harapan 3, ini cuma hadiah hiburan nyenang-nyenangin hati ya, supaya pulang gak terlalu sedih ya, sekarang kan kalau lomba itu banyak kali hadiah, bersyukur anak-anak kami, kalian banyak kali sekarang piala-piala, di TK gitu kami kan, udah juara 1, 2, 3, muridnya cuma 8, nah sisa berapa ini, 2, 3, 3, 5, ada lagi siswa terbersih, ada lagi siswa paling rajin, ada lagi siswa paling taat, 6 juara murid 8, kalau sekarang gitu ya, banyak kali sertifikat, nah kita berusaha, gimana caranya supaya dia senang, kita pun gitu, kalau di sini bikin lomba, pasti dibikinkan juara 1, 2, 3, yang gak juara dapat hadiah hiburan, ya kan, minimal dapat hadiah, apa yang ditangkan hati, nah yang juara ini pun gitu, supaya gak malu kalau, 10 kali masak sekali pun enggak gitu ya, takut pulang-pulang sedih dia, gantung diri pula, akhirnya, datang dia bilang, oh kami tuh tarik nafasnya gak betul, kami tuh disitu first, bisa gak kamu terima, gak bisa, kamu aja juara-juara kan, kamu aja diluluskan kan gitu, pasti kita juga gak senang ya, karena dia juga gak lulus, betapa banyak orang juga sering jemaat gitu, ah gak cocok tadi, yang nyanyi itu pun gak pas, padahal dia pun gak pintar nyanyi, kita bilang gitu kan, ah gak cocok itu WLnya, gak bisa dia, padahal dia pun gak bisa nyanyi, nah maksud saya, kalau kamu jadi hakim untuk penyanyi, minimal kamu bisa nyanyi, gitu, kalau kita mau menghakimi orang, nah kami tuh harus kuat melewati badai, kalau kamu pun gak pernah kuat melewati badai, gak masuk, kita bisa jadi hakim, kita harus bisa, kita harus pintar disitu, baru bisa jadi hakim, keluarkan dulu, balok dari matamu, baru kau bisa mengeluarkan dengan jelas, selumbar di mata orang, jadi kalau kita mau jadi hakim, yang pertama, harus tahu kebenarannya, benar atau tidak, yang kedua, harus adil, padanya dan padaku harus sama, jangan beda alat ukurnya, kemudian yang ketiga, penghakiman harus mulai dari diri sendiri, aku sudah betul atau enggak, saya pikir, saya kasih tema, Bapak Ibu hari ini boleh menghakimi, tapi saya pikir ujung-ujungnya, kesimpulannya adalah, berhati-hatilah menghakimi, menghakimi boleh, asal betul, menghakimi boleh, asal jangan salah menghakimi, akhirnya akan banyak korban-korban perasaan, bagi orang lain, tekanan-tekanan yang mereka alami, ada tiga hal menutup firman Tuhan, yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, tentang menghakimi, yang pertama, semakin tinggi level kerohanian seseorang, maka makin sedikit minatnya untuk menghakimi, saya ulang, semakin tinggi level kerohanian seseorang, maka minat untuk menghakimi, pasti semakin berkurang, saya punya pengalaman begini, waktu berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan, yang lebih senior, bukan masalah umur, tapi muda pun dia jauh lebih senior, dalam hal kerohanian, saya melihat jarang menghakimi, kalau dia lihat, dia sudah mulai berkata, ah mungkin begitulah dia, berarti kalau kita masih banyak menghakimi, sedikit-sedikit menghakimi, sedikit-sedikit menghakimi, kita perlu naikkan kerohanian kita, terus hidup kita dengan firman Tuhan, isi firman Tuhan pasti, minat untuk menghakimi itu akan berkurang, yang kedua, perbuatan baik bisa menghakimi dunia, jadi tidak berbicara, perbuatan baik sebenarnya bisa menghakimi dunia, kalau dulu pesta-pesta masih diizinkan, kamu jadi anak beru, orang semua sudah duduk, tapi kamu masih siram, dapur, masih bersihkan, jangan pikir tidak ada yang lihat, bisa saja orang dari jauh sana, isi, harusnya tadi aku yang sapu itu ya, tapi dia yang sapu, dia yang masih bersihkan, dia diam-diam, tapi dia terhakimi dan bertobat, bukan kita berbicara, menghakimi, tapi perbuatan ini yang menghakimi, apa? Perbuatan baik, waktu misalnya, diperlakukan tidak baik, orang lihat, seharusnya marah, wajar marah, tapi kamu tidak marah, orang mulai berpikir, ish, wajar tadi harusnya dia marah itu, tapi tidak marah dia, dia terhakimi secara tidak langsung, ih aku pun maunya gitu ya, jangan juga lah aku kayak gitu ya, Bapak Ibu ingat baik, perbuatan baik, itu bisa menghakimi dunia, dan itu tidak menyakitkan orang, waktu kita hakimi, tapi kalau perkataan, bisa saja orang berkata, ah, atau dia sakit hati, tapi kalau sudah perbuatan baik, itu tidak akan pernah bisa, membuat orang lain sakit hati, tersinggung, tidak, tapi kalau perbuatan baik, itu pasti bisa mengubah segala sesuatu, yang ketiga, yang perlu kita ingat adalah, seseorang berubah, bukan karena penghakiman, tapi karena kasih, sekali lagi, seseorang berubah, bukan karena penghakiman, tetapi karena kasih, berapa banyak anak kita, setelah kita hakimi, makin bandel, kau ya, begini, begini, saya jujur depan Bapak Ibu, minggu lalu, saya marah-marah pada anak saya, si Celin, si Yoselin ini, memang senang membantu, sedikit dia bantu, sedikit-sedikit dia bantu, mak bikin ini, dia bantu, senang dia membantu, bukan, maksud saya, Celin ini bukan, tidak senang membantu, tapi dia, beda cara membantunya, maksud saya, kalau ini senang masak, yang ini memang tidak suka masak, kalau ini suka cuci piring, yang ini memang tidak suka cuci piring, beda memang, nah, satu kali, aku suruh, ambil dulu celana adik, sama, sama, Celin, diam dia tak bergerak, lalu, siapa yang bisa ambilkan, larilah kakaknya, diambil ini mak, nah, aku bilang lagi, ambil serok, Celin, karena dia belum kerja-kerja, aku lihat, Celin ambil serok, enggak juga diambilnya, langsung marah aku ini, karena aku pikir gini, anakku ini karakternya, enggak bagus ini, masa disuruh, enggak mau, aku bilang, Celin, kami ini sudah malas ya, lihat ya, aku penghakiman ini, kan malas ya, dari tadi, aku suruh, enggak ambil, disuruh kerja, enggak mau, malas, nanti besar, enggak bisa jadi orang sukses gitu, mana mau orang kawan sama orang malas, gitu aku ngomong, bapak ibu apa yang dia lakukan, dia lihat gini, enggak berhenti, dia lihat aku, terus kupikir, selama ini kan, kalau aku hitung, satu, dua, tiga gitu, semua anak kami langsung lari gitu, perhitungan kedua, pasti udah lari ngambil, itu biasanya senjata aku, kalau udah terakhir gitu, ku hitung ya, gitu kan, nah ini ya, ambil, ku hitung sampai tiga, satu, enggak bergerak, dua, enggak bergerak, tiga, enggak bergerak ditengoknya, jadi takut aku, wih, anak kecil gini, ngukapang, jeleng, belum pernah dia lakukan gitu, kan dia, tengok gini, lama-lama berkaca-kaca, jatuh air matanya, terus ku bilang, ih, nangis pula, masih gitu ya, penghakiman ku ini masih keluar, nangis pula, udah salah, nangis lagi, kenapa rupanya, mau dibela lagi, bapak ibu, waktu saya menghakimi, anak ini bukan berubah, dia malah keluarkan, tunjukkan bahwa dia ini, tegar, dia ini juga bisa hidup tanpa aku, nah bisa tunjukkan bahwa dia itu kuat, mungkin dalam pikirannya, setelah saya renungkan firman Tuhan ini, aku bukan enggak mau, mungkin waktu itu dia punya pekerjaan, waktu itu dia punya sesuatu yang sedang dia angan-angankan, bukan aku enggak mau, dari mana aku berpikir waktu berkaca-kaca matanya, mungkin di pikirannya udah mulai gini, mamaku ini kok vonis aku, hakimi aku dengan perkataan aku malas, aku ini nanti enggak punya teman, aku ini susah disuruh, dia enggak tahu aku sekarang di posisi mana, menurutku aku betul bapak ibu, tapi sebenarnya aku bukan hakim yang benar, karena setelah aku lihat matanya mulai berkaca-kaca, kalau memang dia orangnya berontak, pasti dia pikir, ya memang aku berontak, aku salah, pastikan diam, tunduk ya, kalau kita salah, kedapatan mencuri, enggak mungkin kita nangis, aku bukan begitu orangnya, enggak mungkin kalau kita sudah mencuri ketahuan, enggak begitu, ini karena memang ada pertimbangan di hatinya, kenapa aku dihakimi begitu, padahal sebenarnya bukan itu yang terjadi sebenarnya, kamu hanya lihat beberapa persen, persen yang lain, kamu tidak tahu keadaannya, mungkin dia sedang berkata begitu, betapa sering kita menghakimi seperti saya, kita hakimi tanpa kita tahu, bahwa kebenarannya tidaklah seperti sepenuhnya apa yang kita lihat, dan penghakiman tidak mengubah orang, penghakiman justru menyudutkan seseorang, bisa saja dia tambah sakit hati, bisa saja dia tambah keras, bisa saja dia tambah berontak, tapi tidak berubah, tapi kasih pasti mengubah seseorang, kita sebagai orang tua kadang-kadang begitu, waktu kita lihat anak kita, kok enggak kerjakan PR, males sekali kau, dia enggak sempat bicara, kita terudur keluar semua, kita enggak sempat dengarkan bicara, tapi mak, tapi, tapi lagi, kita bilang, penghakiman kita keluar, tanpa kita tahu dulu keadaan yang sebenarnya seperti apa, dan anak ini bisa saja berpikir begini, yaudahlah aku dibilang pemalas, yaudah jadi malas saja, dia bilang aku ini bodoh, yaudah bodoh saja sekalian, mamat juga sudah bilang begitu, bapak bilang begitu, karena penghakiman memang tidak mengubah orang, tapi yang mengubah orang adalah kasih, jadi saya pikir, boleh menghakimi, tapi dengan ketiga hal ini, kita juga akan tentu akan berhati-hati, karena penghakiman itu sesungguhnya, akan membuat orang lain tidak diberkati, akan membuat kerohanian seseorang juga bisa down, di tempat ini kita boleh menghakimi, tapi lihatlah kebenarannya, lihatlah keadilannya, dan lebih dulu, hakimi diri kita, masing-masing. saya mau membacakan sebuah tulisan, mengakhiri firman Tuhan yang saya sampaikan, ini dari seorang penulis dari Rusia, dia berkata begini, banyak orang berambisi mengubah dunia, mengubah hidup orang lain, tapi terlalu sedikit orang yang berpikir, untuk mengubah dirinya sendiri. Banyak orang terlalu berambisi, menghakimi orang lain, mengubah orang lain, tapi terlalu sedikit, yang berusaha untuk mengubah dirinya sendiri. Yang perlu kita lakukan, kita ubah diri kita, bukan mengubah orang lain, hakimi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan, bukan menghakimi orang lain, karena kita bukanlah hakim-hakim yang, tahu dengan persis, kebenaran sesungguhnya sebuah perkara, satu-satunya hakim yang benar adalah, Yesus Kristus, dia yang tahu kebenarannya, dia yang tahu segala sesuatunya, tidak ada yang hilang, dari penglihatan Tuhan kita.